Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan Oke teman-teman, untuk sekarang ini gue akan bahas mengenai shading pada iguana ya Jadi shading pada iguana ini penting banget untuk pertumbuhan iguana Jadi ini adalah patokan teman-teman kalau pelihara iguana Nah teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Hewanku Peliharaanku Supaya channelnya semakin berkembang Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi disini gue ambil si Kazama dulu Tuh ya, sebagai contoh, nah ini dia lagi shading nih, jadi waktunya pas banget Tuh ya, kelihatan kan? Dia lagi shading nih Nah ini udah shading, ini mau shading, ini lagi shading Tuh ya, kelihatan gak sih? Tuh, ini si Kazama suruh diam dulu deh Diam dulu deh, nah tuh ya, kelihatan ya? Nah ini lagi shading nih, ini udah shading nih Nah ini dia mau shading nih kalau kayak gini nih, tuh agak beda kan warnanya Ya, tuh Nah ini mau shading nih, mungkin 2-3 hari dia udah Udah jadi kayak gini nih, nah ini shadingannya nih Tuh bisa kita kelupasi juga tuh, ya Tuh, ini lagi shading nih Ini bisa dibantu juga nih sama kita nih Nah, jadi teman-teman, kalau kalian punya iguana Tapi kok gak shading-shading gitu ya Apalagi kalau umurnya itu masih baby up Baby up itu kemungkinan antara umur 1 bulan sampai 3 bulan itu memang Agak-agak, kita gitu agak-agak gemes gitu ya Kok gak shading-shading gitu, nah Nah, itu karena pola makan si iguananya ini kurang Jadi, ada bisa jadi kurang serat Kemudian bisa jadi kurang air, ya Bisa jadi kelembapan di kandangnya itu kurang gitu ya Aduh si Kazama nih Oke, gitu aja ya, nih Ya, gitu aja kamu ya Nah, kita buat video dulu nih, ya Nah, diam aja kamu sini Nah, itu juga sangat mempengaruhi untuk shading iguana ya Jadi, untuk makanannya Kalau bisa, itu yang ada kandungan airnya Selain ada kandungan airnya itu Teman-teman bisa cari seperti buah-buahan Itu kan banyak kandungan airnya Kemudian untuk sayuran itu Pastinya itu dicuci dulu Karena nanti ada kandungan airnya gitu Kamu diam dulu dong Itu kan lagi buat video dulu tuh, ya Kamu diam dulu, kamu diam dulu Tuh Ya Nah, tadi sampai mana? Karena tadi sampai ini ya Sampai buah ya Jadi Kamu diam dulu Diam dulu Jadi memang Apabila Pemberian makan iguana itu Jangan yang terlalu kering Repot banget ini ya Tuh Gak bisa diem dia Dia memang jadwal Jadwal mainnya dia Ini jam segini dia Jadi Emang kalau Pagi sampai sore itu Memang gak bisa diem Jangan lupa like, share dan subscribe Yang punya iguana itu harus sering-sering dijemur Di bawah sinar matahari Nah, ini bisa mempengaruhi juga Untuk Proses sheddingnya si iguana itu Jadi kalau iguananya Kok gak shedding-shedding sih? Nah, padahal makanannya udah Sesuai yang gue kasih tau tadi ya Udah ada seratnya Udah ada kandungan airnya Kandangnya juga Kelembabannya pas Kekeringannya pas Nah, ini Kalian bisa coba Direndam dulu si iguananya Di air hangat Atau Bisa direndam di bawah sinar matahari Nanti bisa mempercepat proses sheddingnya Pokoknya Teman-teman itu harus sabar Kalau nunggu si iguananya itu shedding Karena sheddingnya iguana ini Memakan waktu yang cukup lama Dan tidak full langsung Dari kepala sampai ekor ya Gak full langsung Dia itu beda-beda Bisa jadi dia kepalanya dulu Bisa jadi ekornya dulu Nah, itu Biasanya banyak yang ditanyain ya Sama orang-orang yang baru punya iguana Kok Sheddingnya ini beda-beda sih? Kok ini di kepala dulu? Kok ini di kaki kanan dulu? Kok ini di kaki depan dulu? Prosesnya itu memang seperti itu Jadi beda-beda Di kepala dulu Kadang di ekor dulu Nah, ini ditunggu aja Asal teman-teman itu Rutin ya Memeliharanya Jadi Memeliharaannya Penjemurannya Makanannya Itu harus pas Makanya teman-teman Kalau punya iguana itu Pemeliharaannya itu Harus benar-benar Nah, itu bisa mempengaruhi Untuk pertumbuhannya si iguana Pertumbuhannya iguana itu Dilihat dari mana sih? Dilihat dari sheddingnya Gitu Jadi Semakin Semakin apa namanya Semakin Sering dia shedding Ya berarti Ibu anak kalian itu Cepat tumbuh gede Gitu Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat kan Si Kazama kayak gini ya Nih Ntar dulu Mbak Diam dulu Mbak Ini udah shedding tuh Ini mau shedding tuh di kakinya Ya Tuh ada apa namanya Kulit-kulit kering Tapi dia belum Belum mengelupas Kalau ini udah ngelupas nih Tuh Dekornya tuh Ini bisa ditarik aja Jadi bisa kita bantuin sebenernya Kalau Kalau apa Shading iguana ini Tuh Bisa kita Kelupasin Bisa kita bantuin gitu Nah ini badannya juga Yang sebelah Sebelah sini ya Sebelah sini Tuh Keliatnya kan Ya ini mau shedding nih Kalau kayak gini nih Dan kalau udah shedding itu Biasanya warnanya cerah Makanya gue suka nunggu dia Shading ya Jadi Setelah shedding itu Pasti Warnanya itu cerah banget Memang Pelihara iguana itu Gampang-gampang susah Memang makanannya gampang Terus Bisa diajak main Tapi Pertumbuhan iguana itu Memang Sangat penting juga Buat Iguananya Buat temen-temen Gitu ya Nah Kalau Kekeringan juga Dia Kasian Kulit iguananya kering Nanti Spike-nya ini bisa Kota-kota Kalau kekeringan banget Gitu Kalau kurang air Kalau kurang serat Kemudian Shadingnya Telat Atau gagal Shading gitu Itu bisa Bisa Putus nih Si spike-spike-nya Ini kan Gak tuh Spike-nya bagus Kamu diem dulu Tuh Ini gak bisa diem Ampun Gak bisa diem Udah masuk panang Masuk panang Masuk panang Oke temen-temen Mungkin cukup sekian Untuk video dari saya Untuk sharing ya Tentang Shading iguana Ya Jadi temen-temen Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Channel Hewan Kepiharaanku Dan selalu Pantengkan channel ini Sampai habis Dan terima kasih Yang telah menonton video ini Sampai habis Salam dari saya Untuk Hewan Kepiharaan Kalian di rumah